Intro Seorang wanita pegawai honorer Dinas Kesehatan Kebupaten Sorong Selatan alami patah tulang kaki akibat disekap dan dianiai pacarnya Oknum anggota Polres Sorong Selatan Beginilah kondisi terkini CJW pegawai honorer Dinas Kesehatan Kebupaten Sorong Selatan saat ditemui di kediamannya kawasan Kelademak Kota Sorong Selasa Pemarin Wanita berusia 28 tahun tersebut harus jalan dirujuk medis ke Kota Sorong akibat tulang kaki kirinya yang patah Korban juga alami memar pada mata sebelah kanan serta lengan kiri kanan Dirinya menjadi korban tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pacarnya Brip2RDB anggota kepolusian Resor Sorong Selatan Tindak penganiayaan yang dilatar belakangi rasa cemburu pelaku terhadap korban tersebut terjadi pada 6 November 2021 lalu dikontrakan korban kawasan kompleks Pasar Ampera Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Atas insiden memerlukan tersebut pihak keluarga pun meminta agar pelaku ditindak sesuai aturan yang berlaku serta dipecat dari institusi kepolisian Saya minta kepada Bapak Kapolda Papua Barat untuk memproses pelaku-pelaku di proses secara pidana dan di proses secara kode etik sehingga yang bersangkutan dipecat dari kepolisian Terkait itu Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Tor Nagokasi Hombing secara tegas menyatakan tidak akan mentolelir tindakan indisipliner jacarannya yang merusak citra institusi Dirinya pun memastikan jika kasus tersebut akan ditangani sesuai aturan kode etik profesi Polri Kita tetap tegas menghadapi anggota-anggota yang memang melakukan pelanggaran kami kan sudah diatur ya dalam profesi dan pengamanan kami Anggota itu terikat dengan hukum disiplin kepolisian maupun kode etik profesi Itu semua tidak akan bisa ketika memang ada satu peristiwa yang betul-betul mencederai ataupun merusak institusi Polri yang dilakukan oleh anggota kami Namun kami tetap menjalankan fungsi reward and punishment kami di dalam rangka untuk bagaimana organisasi Polri dalam hal infabobara ini bisa berjalan dengan baik Saksifikasi itu kan ada aturannya ada sidang disiplinnya ada nanti kode etiknya seperti apa nanti kita lihat karena itu kan yang memimpin kan ada yang memimpin sidang ya sama seperti pengadilan juga kan memutuskan kan tentunya kan gak bisa kita prediksi bagaimana jenis hukumannya nanti pada saat dia sidang ya itu akan disitu akan diputuskan sejauh mana apa namanya sejauh mana perbuatan-perbuatan anggota itu dilakukan dan sejauh mana betul-betul itu merusak Citra Polri ya merusak institusi Polri Anggrini Sumpong Jawa Am Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!